Kita awali seputar Benung Raih Malam dengan informasi pertama. Pemirsa sejumlah kendaraan bak terbuka yang melanggar aturan nolintas, yakni menyalahi aturan peruntukannya secara tegas, ditindak oleh pihak Satlantas Porecemahi. Tujuannya yakni menekan angka kecelakaan. Kendaraan yang masuk ke jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada libur lebaran tahun ini beberapa diantaranya terindikasi melanggar aturan nolintas. Salah satunya yakni tidak sesuai peruntukannya. Misalnya saja kendaraan bak terbuka. Petugas menemukan kendaraan bak terbuka menyalahi fungsinya, yakni digunakan untuk mengangkut manusia. Pelanggaran peruntukan fungsi kendaraan sangat membahayakan baik penumpang maupun bagi pengendara lain. Kapolores Cimahi AKB Perus di Pramanasurya Nagara menegaskan, pihaknya akan menindak tegas segala pelanggaran yang terjadi tanpa ada toleransi. Ini akan tidak tegas ya, kalau memang itu ada, apalagi pelanggaran lalulitas yang akan berakibat terhadap fatalitas laka, baik secara kuatitas maupun kualitas. Itu tentunya akan kami tidak lanjuti. Tidak ada kebijakan terkait pelanggaran lalulitas yang menyebabkan laka. Pelanggaran lalulitas tetap harus ditindak, selain untuk menciptakan kondisi lalulitas yang nyaman serta aman, juga untuk keselamatan bagi pengguna jalan.